Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Hai sahabat-sahabat semuanya Hari ini kita akan ngajak kalian Untuk mengenal budaya-budaya yang ada di Kabupaten Karawang Selain itu kita juga bakal ngajak kalian semua Buat ikut tahu apa sih yang dilakuin PMI Karawang Untuk memaknai kemerdekaan di Indonesia Yuk ikutin Kabupaten Karawang lahir di tengah kebudayaan Sunda Yang melakat kuat menjadi kearifan lokal Kabupaten Karawang dikenal sebagai kota pangkal perjuangan di Indonesia Dengan terjaganya situs-situs bersejarah Seperti adanya Monumen Kebulatan Tekad Rumah Rengis Dengklok Dan Bendungan Walahar sebagai bukti penjajahan Belanda kepada Indonesia Selain itu, Kopaten Karawang juga dikenal sebagai kota Lumbung Padi Karawang mempunyai peran penting dalam menjaga suasembada beras nasional Kemerdekaan bagi kami mengandung amanah dan tanggung jawab Untuk menjaga dan mengoptimasi tujuan fundamental kemerdekaan itu sendiri Untuk memujukkan hal tersebut, maka dirasa perlu untuk adanya tindakan membangun masyarakat yang damai, aman, adil, dan sejahtera Dengan prinsip terjaminnya harkat dan martabat sebagai warga negara Wilayah peranan PMI terhadap masyarakat dan bangsa Hendaknya diarahkan untuk mencapai dua sasaran utama di masyarakat Pertama, PMI harus ikut berperan dalam upaya menumbuhkan ruang partisipasi politik masyarakat Sehingga terciptanya proses kehidupan bernegara yang demokratis Kedua, proses penciptaan komunitas-komunitas yang kuat Atas dasar kepentingan-kepentingan mereka yang berbeda Melalui pembinaan dan avokasi real di setiap basis akar rumput Seja seperti ini pada gilirannya akan menjadi penopang proses penciptaan civil society yang kuat Perkembangan budaya di Karawang menorong kehidupan masyarakat lokal bertransformasi Untuk melibatkan kata perjuangan dan pergerakan di segala sendi kehidupannya Tentunya tanpa menggeser nilai-nilai kebudayaan Sunda Melalui lebih jauh pesona kota pangkal perjuangan Dengan histori yang melekat dengan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 Maka dari itu kita sebagai kader PMI harus terus melakukan fungsinya Untuk merawat kemerdekaan dan keberagaman PMI harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI Serta responsif dalam berkehidupan Bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa PMI hebat Indonesia kuat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pergerakan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati